Hai mereka menggunakan motherbok dengan sedikit daya listrik dari flash nantinya motherbok aktif yang dapat membangkitkan Superman flash terlebih dahulu mengambil ancang-ancang saat flash menggunakan kekuatannya untuk mengisi daya ia berhasil mengaktifkan motherbok dengan momen yang tepat dan berhasil membangkitkan Superman Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gua di channel Iwan Sandroy Oke guys kali ini gua akan nah gini ya sebelumnya gua pernah-pernah untuk reaction movie film ya itu ada Crow Zero dan Alhamdulillah ternyata tanggapannya lumayan wah komentar juga lumayan aneh-aneh intinya sih dibilangnya yang gua kasih jadi sistem gua gini kan ya motogo itu sendiri adalah berbagi melalui reaksi jadi Alhamdulillah apa yang gua berbagi ada reaksinya lah gitu ya Nah kali ini aduh jatuh HP gue ya Allah Oke kali ini gua akan kasih untuk reaksikan tentang Justice League ya gitu loh buat lu semua yang belum pernah nonton bareng eh belum pernah nonton yuk dobar bareng sama gua dan ini adalah alur cerita singkat hanya sekitar 30 menit loh jadi luangkan waktunya siapkan kopi jangan lupa makanannya yuk kita nobar bareng kita nonton untuk Justice League bentuk video ini seperti apa jangan lupa subscribe like dan komen jangan lancong jika kita klikkan Oke ya sebelumnya kita masuk untuk ke videonya udah pasti gua harus ngebacot dulu sebelumnya ya gua harus ngebacot dulu tentang sinopsis dari film ini sendiri Oke ya Oke Justice League adalah film pahlawan Super Amerika Serikat ya produksinya ini tahun 2017 yang diangkat dari DC komik superhero dengan judul yang sama didistribusikan oleh Warner Bros picture ini merupakan instalasi ketujuh dari DC Extended Universe Justice League ini sendiri diseredarai oleh Zack Snyder berdasarkan skenario yang ditulis dari Chris Terrio hasil adaptasi dari cerita karya Snyder dan Terrio nah beberapa bintang yang bermain dalam film ini sendiri adalah berpasti ada Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ami Adam, and then Willem Dafoe, JC Asen, and Jeremy Iron, dan J.K. Simon nah dalam Justice League ini sendiri juga ada Batman dan Wonder Woman yang bergabung dalam satu tim itu ada Flash ada Aquaman juga dan Cyborg nah keren sebenarnya ya ini berkumpul semua sebenarnya gitu loh berkumpul semua filmnya apa berkumpul semua superhero nya di Justice League sendiri Oke ya selanjutnya kita untuk masuk ke videonya oke oke langsung aja kita masuk ke videonya ya oke oh oke 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 halo guys kembali lagi di channel Yendeh kali ini saya akan merangkum alut cerita film Justice League gue lo gue yang jenis pada tahun 2017 Justice League Justice League ya sih benar juga sih Justice le gue ya lo gue Aduh ini juga udah mulai turun ini lagi kumajin dulu ya ntar ya biar kalian nggak kelihatan kelihatan tuh ntar tuh background warna hitam udah oke ya sudah kayaknya ya Oke lanjut aja kita masuk ke videonya ya oke belas disutradai oleh Zack Snyder berdasarkan skenario ya oleh kristari oleh kristari kristari krim ini dimintangin kembali oleh Ben Affleck sebagai Batman boleh juga nih dijadi Evil sebagai Superman atau tidak keren juga Gal Gadot sebagai Wonder Woman Gal Gadot Jason Momoa sebagai Aquaman Ah Jason Momoa ya Ezra Miller sebagai Flash dan Ryan Fisher sebagai Victor Stone atau Cyborg Cyborg film ini Cyborg dari film Batman vs Superman jadi yang belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu Batman vs Superman biar paham dan nyambung oke nanti ya nanti ya nanti ya sebagai kepad hai dan ini punya firasat gak enak setelah kematian Superman Stephen Wolf yang muncul di pesawat kriptonian waktu penangkapan Lake Luthor akan datang untuk mengambil tiga Mother Box dan bakal menguasai Bumi menggunakan mother box kok ini kumpulan MetaHuman akan mencegah Stephen Wolf menguasai Bumi mampu kah mereka mencegah Stephen Wolf ataukah mereka malah membiarkanya saja sambil makan Dan pada penasaran mari kita mulai alur ceritanya Ribuan tahun yang lalu Steppenwolf muncul ke dunia untuk menaklukannya Jutaan makhluk tewas oleh senjata Steppenwolf Dan merubahnya menjadi para demon Makhluk yang memakan ketakutan sebagai pasukan Steppenwolf Mereka berusaha untuk mengambil alih bumi menggunakan energi gebungan dari tiga mother box Yang dapat merubahnya menjadi grep purba tempat kelahiran Steppenwolf Namun upaya tersebut digagalkan oleh aliansi bersatu Termasuk dewa olimpiade, amazon, atlantean, umat manusia, dan makhluk luar angkasa Seperti anggota Grep Nah disini Jonathan mati lalu cincinnya lepas mencari rekrutmen baru Ini nanti cincinnya memilih saya Jadi saya bakal direkrut oleh Batman mungkin besok atau bulan depan Setelah pasukan Steppenwolf ditolak Ketiga mother box dipisahkan dan disembunyikan di lokasi yang berbeda Satu di amazon, dua di atlantin, dan ketiga dikubur oleh umat manusia Di masa sekarang umat manusia masih berkabung dua tahun setelah kematian Superman Oh iya, Supermannya meninggal ya Dan kembalinya Steppenwolf ke bumi Jadi karena Superman sudah mati, Steppenwolf muncul bertujuan untuk mendapatkan kembali kekuasaan dengan tuannya Yaitu Darkseid Mengumpulkan kotak-kotak untuk membentuk The Unity Yang akan menghancurkan ekologi bumi dan merubah bumi menjadi dunia asal Steppenwolf Gak cuma Steppenwolf, para penjahat juga mulai bermunculan Domain Superman sudah tak ada Seperti kelompok perampok atau teroris yang akan mengebom di suatu museum Namun hal itu dikubur oleh Wonder Woman Dengan aksinya ini, Wonder Woman mulai dikenal orang Keren Sementara di kota Gotham, Batman akan memancing makhluk yang selalu muncul di pikirannya Kebetulan sekali ada seorang mencuri Batman menggunakan pencuri sebagai umpannya Ia terlebih dahulu membuat pencuri ketakutan Dan benar saja makhluk tersebut muncul Yang tak lain lagi adalah para demon Kek ke mukanya tadi ya? Mukanya Yang sedang mencari mother box di tempat sampah Batman berhasil menangkapnya Gak ada angin, gak ada apa Para demon tersebut meledak dan hancur Meninggalkan petunjuk yaitu sebuah gambar 3 box Petunjuk tersebut sama seperti di dokumen milik Luthor Di sini Batman sudah tahu bahwa sesuatu yang berbahaya akan muncul dan dunianya dalam ancaman bahaya Batman dan Alfred berniat untuk mengumpulkan metahuman lainnya yang ditemukan di data milik Luthor Pertama ia menemui Arthur Curry yaitu Aquaman di sebuah desa tepi danau Bruce Wayne tak sengaja melihat coretan di dinding yang menunjukkan ada sebuah kotak box di bawah naungan Aquaman Bruce Wayne meminta Arthur untuk menjelaskan box tersebut tapi Bruce Wayne malah dicekik Bruce Wayne langsung menjelaskan maksud kedatangannya Bruce Wayne Tapi sih sebenarnya gini aja ya gue juga gak begitu asli Apa di belanya fasih banget sih untuk punjaman bahasa Inggris gitu Tapi selera umurnya juga lumayan bagus juga nih admin ini keren juga Jadi aku menurut Arthur untuk bergabung dengannya Namun Bruce Wayne gagal Arthur menolak Bruce dan memilih hidup tenang di wilayahnya Saya Arthur di Aquaman ya Karena Aquaman menolak tawaran Bruce Bruce Wayne dan Alfred berniat akan merekrut yang lainnya Mereka berharap ada satu di antaranya yang ikut tawaran Bruce Setelah Aquaman, Barry Allen adalah sasaran kedua Bruce Yang keberadaannya susah dijangkau Barry Allen, itu siapa sasaran? The Flats Namun, Barry seringkali menemui ayahnya di penjara Saat Barry masih umur 9 tahun, ayahnya diduga membunuh sang istri Disini gak dijelasin kenapa ayahnya terduga pembunuhan istrinya sendiri Sementara sasaran Bruce Wayne yang ketiga, yaitu Victor Stone Anak seorang ilmuwan serta atlet football Alami kecelakaan tragis di Star Labs Untuk menyelamatkan anaknya, Silas Stone memakaikan Victor dengan pakaian prostetik eksperimental desainnya sendiri Di film ini, Silas menggunakan Motherbug untuk menyempurnakan Victor yang merubahnya menjadi Cyborg Manusia setengah mesin Jadi Motherbug yang disibur oleh umat manusia 2000 tahun lalu telah ditemukan oleh Star Lab Tempat ayahnya Victor berkerja Kita beralih ke Themyscira atau Pulau Amazon yang tersembunyi Tempat kelahiran Wonder Woman Harusnya saya upot film Wonder Woman dulu, jadi nyambung juga sama film ini Tapi gak bapak, kalian paham Memang sebenarnya kalau misalnya kita mau nonton Justice League itu sendiri Oh iya, ini kan mereka akan film segininya gitu loh Jadi kita bisa tahu lah di alur ceritanya sebenarnya tujuannya kemana, kemana, kemana gitu loh Ya, kayaknya Ya pasti bener kan? Bener kan? Lanjut ya Oke Dan paham Para penghuni Amazon yang isinya cuma cewek-cewek panggil Dikejutkan dengan Motherbug yang disimpan ribuan tahun terbangun di masa kini Ratu Hippolyta atau Wibunda Diana Prats memperingatkan sajurnya untuk bersiap Tiba-tiba box tersebut bergerak dan muncul cahaya Kemudian Steppenwolf muncul dari teleportasinya Untuk mengambil box tersebut Namun Ratu Hippolyta berhasil mengambil Motherbug tersebut lebih dulu Dan membawanya jauh dari Steppen Tapi usaha mereka sia-sia Steppen dengan mudahnya mengalahkan para pejuang Amazon Dan mengambil kembali Motherbug dari Hippolyta Lalu Steppen pergi dengan teleportasinya Mengetahui dunia dalam bahaya Akan rencana Steppenwolf, Ratu Hippolyta akan memperingatkan Diana tentang kembalinya Steppenwolf Menggunakan api peringatan Sebuah anak panah yang dipanahkan ke dunia manusia Diana yang lagi asik bersihin semut dari patung melihat api peringatan di televisi Paham arti api peringatan tersebut Diana langsung menemui Bruce Wayne dan bergabung dengannya Instinkt Bruce Wayne Di akhir film Batman Steppenwolf itu benar adanya Bahwa dunia dalam ancaman bahaya Mereka berdua berbagi tugas Bruce Wayne akan membucuk Barry Allen untuk bergabung Sedangkan Diana membucuk Mr. Stone Barry Allen yang baru pulang dari toko ikan cupang Dikejutkan dengan keberadaan Bruce Wayne yang sudah di tempat persembunyiannya Bruce Wayne langsung mengetes Barry dengan melemparinya Shirouken ke lawar Barry dengan mudahnya menghindar dari sarangan Bruce Melihat langsung kemampuan Barry Bruce langsung mengajak bergabung Dalam sebuah film superhero Dengan senang hati Barry menerimanya Karena sebenarnya Barry butuh teman juga Ia juga bertanya kepada Bruce Tentang kekuatan supernya Oke guys guys Aduh gue gak tau ya Gue kayak kok misalnya nonton kayak gini sendiri Tadi gue ngeliat Lu pernah tau kan ada Iron Man dengan Spider Man ya Spider Man itu masih muda Nah gue malah ngeliat disini Iron Man itu sendiri adalah pake Dia sebenarnya manusia biasa yang pake Alat tempurnya atau Al-Martin Baju besinya itu sendiri alat tempurnya yang bener-bener wah banget Al-Martin Yang didukung dengan teknologi Sama gak seperti Batman Ini baru-baru persepsi gue doang ya Dan gue liat itu sendiri yang punya kemampuan adalah si Ini ya dia si The Flash itu sendiri dengan Spider Man Bener gak Sama-sama muda Dan Kalau alurnya disini sendiri ya Hampir sama yang turun ke jalan Turun ke jalan bener kan ya Yang turun ke jalan itu adalah Batman yang bener-bener Ngerakrut semua anggota Ngerakrut semua anggota Ya Gue gak tau versisinya gimana Tapi sebenarnya gini loh Ini yang buat menarik dibelanja kalau misalnya kita nonton film Justice League dengan Avenger Ya dengan Avenger itu sendiri Gimana ya Jadi orang tuh sebenarnya nontonnya gak terkutat gitu loh Maksudnya gak berkutat dengan hal itu aja Jadi Ini versinya kesini Ini versinya kesini Tapi Mereka ini punya 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 Hijab hijab masing-masing lah dibelanja gitu loh Tanya kepada Bruce Tentang kekuatan supernya Bruce menjawab kekuatan saya adalah kaya Sudah jelas orang kaya itu pahala super I'm rich Ah Diana Sedangkan Diana Menemui Victor Ia berusaha membucuk Victor untuk bergabung dan membantu Diana Namun Victor menolaknya Karena ia masih belum percaya diri dengan keadaan tubuh barunya sekarang Jangan lupa kan gue bilang Mopi Mopi dulu Di Atlantan Steppenwolf muncul dari teleponnya Dan menyerang pos penjaga untuk mengambil Mother Rock Disini ada Merah Pacarnya Arthur di film Aquaman Namun kejadian ini sebelum film Aquaman Merah dan pasukannya berusaha menahan Steppen Kemudian Arthur datang membantu Merah Namun Steppen berhasil mengalahkannya dan membawa pergi Mother Rock Arthur diperintahkan untuk mengambil kembali block tersebut dari Steppenwolf Hal ini membuat Arthur memutuskan untuk bergabung dengan tim Batman Di sebuah desa di Rusia Steppenwolf dan pasukannya Para demons datang ke Cerobong Untuk menyatukan Mother Rock sekali lagi Namun karena kurang satu Steppenwolf memerintahkan para demons Untuk mengambil satu box lagi Di Star Lab Oh ini yang dikubur sama manusia Kalau salah kan satunya kan terakhir ya Para demons tak menemukan box tersebut Mereka malah menculik ayahnya Victor Dan wajah di sekitar Star Lab Komisaris James Gordon Mengundang Batman dengan menyalakan center Gak lama kemudian Batman datang Membawa dua temannya Yaitu Wonder Woman dan Flash Tiba-tiba Victor juga muncul Akan membantu Steppenwolf Karena ayahnya juga diculik oleh para demons Gordon memberi lokasi para Sandra yang diculik para demons Mereka berada di bawah pelabuhan Gotham Yang sudah lama tak terpakai Para superhero langsung cancap gas Menuju lokasi tersebut Sesampainya mereka di lokasi Steppenwolf sedang memaksa para Sandra Untuk menunjukkan Mother Box terakhir Saat Silent Stone dicekik oleh Steppenwolf Victor langsung menyerang Steppen Dan menolong ayahnya Dibantu Wonder Woman Pertarungan mereka dimulai Flash bertugas untuk menyelamatkan para Sandra Satu persatu Membawa mereka ke tempat yang aman Hasil kerjasama para superhero Mereka berhasil memukul mundur Steppenwolf Namun saat Victor meluncurkan roket ke Steppen Roket tersebut berhasil dialihkan Steppen Mengarah ke tinding bawah pelabuhan Membuat air di atasnya masuk Dan akan membanjiri pelabuhan tersebut Di sini Arthur datang Menahan dan menunda banjir Sehingga Superhero dapat mengalihkan diri dari banjir Keren Iya, iya, iya Di markas Batman Victor menunjukkan Mother Box terakhir Yang disembunyikannya Victor juga mengungkapkan Bahwa ayahnya menggunakan Box tersebut Untuk membangun kembali tubuh Victor Setelah kecelakaan yang hampir membuatnya kehilangan nyawa Box tersebut juga membuat Victor Semakin kuat dan jenius Mengetahui hal tersebut Bruce Wayne memutuskan untuk menggunakan Mother Box Membangkitkan Superman Tidak hanya untuk membantu mereka melawan invasi Steppenwolf Tetapi juga untuk mengembalikan harapan kepada umat manusia Diana dan Arthur ragu-ragu tentang ide Bruce Wayne Karena jika Superman dihidupkan kembali Ia bakal hilang ingatan Dan menyerang siapapun yang membahayakan nyawa orang Namun Victor setuju tentang idenya Bruce Menurut saya alasan Diana tak setuju Ia tak ingin melihat Bruce Wayne terluka Bahkan mati Dihajar oleh Superman Karena di film sebelumnya Batman tengah hidup sama Superman Gara-gara rebutan mie goreng Google kan Dari-dari ke mukanya disini ya Di Bruce Wayne itu sendiri Dia ketika dibelanjakan permintaan Superman Untuk dihidupkan Kan di versi sebelumnya Film sebelumnya Batman Versi Superman itu sendiri kan Iya dihajar habis Maksudnya Superman dihajar habis oleh Batman Khawatirnya nanti ketika Superman hidup Yang dihajar Batman lagi gitu loh Dihajar habis Bener juga sih Masuk di akal Namun Bruce Wayne ini punya rencana Kontingensi rahasia Jika Superman bangkit sebagai musuh Yaitu dengan adanya Lewis Land Dengan Superman melihat Lewis Ingatannya bakal mulai memulih Vector dan Barry Island Menggali kuburan Superman Di Smallville Dan akan membawanya Ke pesawat Kryptonian Disini Diana datang Sebenarnya Ia suka dengan Bruce Wayne Diana khawatir terjadi sesuatu Dengan Bruce Ketika Superman bangkit Setelah mereka berhasil Masuk ke pesawat Kryptonian Tubuh Klaik Diletakkan di cairan ketubuhan Dimana sebelumnya Luthor membangkitkan Shoot Dengan cara Dijeburkan ke cairan terlebih dahulu Namun kali ini Mereka menggunakan Motherbug Dengan sedikit Daya listik Dari Flash Nantinya Motherbug aktif Yang dapat Membangkitkan Superman Flash terlebih dahulu Mengambil Ancang-ancang Saat Flash menggunakan Kekuatannya Untuk mengisi daya Ia berhasil Mengaktifkan Motherbug Dengan momen yang tepat Dan berhasil Membangkitkan Superman Ia terbang Menuju Monumen Korek Api Namun ingatannya Belum kembali Diana dan lainnya Datang menemui Superman Mereka berhasil Memulihkan ingatannya Namun Tiba-tiba Victor tidak sengaja Meluncurkan Proyektil Ke badannya Hal itu Membuat Superman Sewot Ia menyerang Kelompok tersebut Guys Jadi kalau gak salah Itu kenapa Si cyborg itu sendiri Diberanya menembakkan Reptil Jadi dia ini kan robot Nah robot ini sendiri Dia bisa membaca situasi Jadi Kalau misalnya Jadi melihat Mungkin dipandangan Di cyborgnya Dia itu sendiri Atau pandangan dari Ini itu sendiri Dari sensornya Sensor Maksudnya dibilangnya Sensornya adalah Ada sensor marah Ataupun sensor pertarung Atau si Superman itu sendiri Memang ingin bertarung Dengan mereka Akhirnya Si cyborg itu sendiri Secara gak langsung Otomatis Mengeluarkan rudal Maksudnya Jadi Karena sensornya Jadi Bukan berarti Cyborg yang menyerang Bukan Tapi karena sensornya Yang aktif Dan menandakan Akan ada peperangan Ataupun ada Penyerangan dari Si Superman Akhirnya dia mengeluarkan rudal Alam ya Oke lanjut Batman dengan Komplitinya Muncul di pandangan Superman Dengan kata Diana Superman langsung Menghabiri Batman Dan akan Membunuhnya Diana mencoba Mengahlangi Superman Namun hal itu Tak berhasil Batman dicekik Dan dibawa terbang Batman langsung Melakukan rencana Kontingensinya Yaitu dengan Didatangan Louis Land Membuat Superman Tenang Dan pergi Membawa Louis Ke rumah Keluarganya Di Smileville Dimana dia Merenung Dan ingatannya Perlahan-lahan Mulai kembali Setelah Kekacauan tersebut Stephen Wolf Berhasil mengambil Motorbox terakhir Kini Stephen Menyatukan Ketiga Motorbox Dan proses Terraform Mulai berjalan Mengubah Bumi Menjadi Tempat Kelahiran Stephen Vector Berhasil Melacak Keberadaan Motorbox Sudah Pasti Stephen Berada Di sana Tanpa Superman Kelima Pahlawan Melakukan Perjalanan Ke sebuah Desa Di Rusia Dimana Stephen Wolf Sedang Asik Ngopi Sambil Ngeliatin Motorbox Yang Sudah Bersatu Sesampainya Di lokasi Batman Bertugas Menghancurkan Dinding Pelindung Dengan Tembakan Air Karena Pesawat Mengalami Kerusakan Batman Beralih Ke mobil Tamiya Para Pahlawan Bersatu Saling Membantu Menyerang Para Demons Keren Lu Pertarungannya Keren Lu Oh Belum Datang Nia Supermen Belum Datang Lu Sedang Membujuk Craig Untuk Membantu Bruce Melawan Steppen Lewis Juga Memanggil Martha Supaya Ingatan Craig Benar-benar Pulih Dan Kembali Normal Mereka Berhasil Masuk Kemarkas Steppenwolf Wonder Woman Dan Aquaman Berdugas Mengambil Alih Perhatian Steppen Sementara Victor Berdugas Memisahkan Mother Wolf The Flash Diperintahkan Bruce Wayne Untuk Menyelamatkan Warga Sipil Yang Sedang Dikejar Terra Form Steppen Sementara Diana Dan Akhil Menyelamatkan Steppenwolf Alhasil Warga Sipil Dipotes Oleh Steppenwolf Dan Kembali Menyatukan Mother Tiba-tiba Superman Datang Ia Gebukin Steppenwolf Dengan Mudahnya Superman Mendengar Teriakan Warga Sipil Yang Meminta Bantuan Ia Terlebih Dahulu Untuk Menyelamatkan Warga Dan Menyusul Barry Allen Barry Menyelamatkan Warga Yang Menaiki Mobil Sedangkan Superman Menyelamatkan Warga Beserta Bangunannya Setelah itu Superman Kembali Menemui Victor Dengan Membantunya Memisahkan Motherbox Dengan Seluruh Kekuatannya Akhirnya Mereka Berhasil Memisahkan Motherbox Wih Gila Dipisah Juga Bisa Keren Dengan Kekuran Angin Beku Superman Diana Berhasil Menghancurkan Senjata Steppenwolf Membuat Steppenwolf Timbul Rasa takut Kepada Kelompok Pahlawan Ia Diserang Oleh Para Demonya Sendiri Karena Mereka Melihat Rasa takut Di Dalam Diri Steppen Steppen Dan Pasukannya Timbul Ketepat Akannya Dengan Bertelportasi Bertelportasi Akhirnya Kelompok Pahlawan Berhasil Menyelamatkan Bumi Setelah Pertempuran Bruce Wayne Membeli rumah Martha Kembali Yang sebelumnya Sudah Disita Oleh Bank Karena Martha Ini Banyak Hutang Setelah Membuat Terimakasih Kepada Bruce Barry Allen Kini Memperoleh Pekerjaan Di Departemen Kepolisian Central City Membuat Ayahnya Terkesan Keren Bruce Wayne Dan Diana Setuju Untuk Mendirikan Basis Operasi Untuk Tim Dengan Ruang Untuk Lebih Banyak Anggota Factor Terus Men Meningkatkan Kemampuannya Dengan Sang Ayah Di Star Black Arthur Merangkul Warisan Atlantis Dan Terus Melindungi Orang-orang Di Laut Dan Superman Melanjutkan Hidupnya Sebagai Reporter Craig Khan Dan Sebagai Pelindungi Gumi Film Pun Berakhir Di Dalam Adegan Nick Teddy Superman Dan David One Memiliki Balapan Yang Bersahabat Untuk Melihat Mana Di Antaranya Yang Lebih Cepat Dalam adegan Pasca Credit Lex Luthor Telah Melarikan Diri Dari Penjara Kemudian Ia Merekrut Slade Wilson Atau Deathstroke Untuk Membentuk Identitas Dini Oke Dini Alucita Film Justic Lugue Semoga Kalian Terhibur Alucita Yang Saya Bawakan Snack 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 Dapat Membuat Minyak Berkurang Alhasil Mie Yang Disajikan Kalian Kurang Sedap Yang Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya iyalah Gak ada rasa Aduh Keren 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 Jadi gini Sudah Ceritanya Intinya Sudah Berkumpul Semuanya Semuanya Dan Sudah Terpisahkan Dari box Itu Sendiri Kayaknya Ada lanjutan Lagi Bukan Kayaknya Sudah Lanjutannya Gitu Ya kan Nah Buat Semua Kira-kira Perlu Gak Gue Untuk Ngulas Juga Atau Kita Nobar Lagi Untuk Just Stick Yang Selanjut Yang Yang Duanya Sendiri Oke Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Lanjutnya Dihasilkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh